Intro Halo Ndro, bagaimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 161 yang serangkum dari novelnya Setelah kemunculan makhluk dari masa lalu Bagaimanakah Siau akan selamat dari makhluk itu? Penasaran kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Ketika akan menghadapi makhluk yang datang dari masa lalu Seseorang dari masa depan datang untuk membantu Siau Wanita bertopeng itu sangat pendiam Ia berdiri di sungai waktu yang panjang dikelilingi oleh kekacauan utama Tubuhnya yang tinggi dan ramping pendiam dan tidak bergerak Hanya gaun panjang seperti salju yang bergerak mengikuti arah angin Mereka semua ingin melihat penampilan aslinya Tetapi tidak ada yang berhasil melihatnya Topeng wajah itu sangat tidak biasa Itu bahkan lebih luar biasa daripada artefak abadi Itu tidak bisa dilihat Bahkan mata surgawi tidak cukup untuk menembusnya Topeng perunggu itu terlihat sangat aneh Ekspresinya seperti menangis sekaligus tertawa Ada noda air mata yang tersirat Dan tersirat dalam senyuman topeng wajah tersebut Segera setelahnya topeng itu berubah menjadi cincin Itu sangat sederhana dan juga tanpa hiasan Topeng itu naik dan turun di hadapan wanita cantik tersebut Itu membawa cahaya dan kabut yang sangat kacau Meskipun demikian penampilan wanita ini masih belum terlihat Bahkan tubuhnya juga sangat tidak jelas Kemudian cincin itu berubah lagi menjadi pedang abadi Setelahnya pedang abadi berubah menjadi kendi dao yang sangat hebat Kendi itu mengambil dan mengirimkan bintang-bintang ke surga Dikelilingi oleh energi abadi yang tak ada habisnya Sampai akhirnya kendi itu berubah menjadi topeng lagi Dan kembali ke wajah si wanita Seketika sosok laki-laki itu tertawa sangat keras dan berkata Sudah begitu lama Hera terkubur satu demi satu selama bertahun-tahun Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tersisa yang berani menghadapi saya Tamu adalah wanita yang sangat hebat Saya sangat berharap Anda bisa berada di sisi saya Ia seperti seorang raja yang telah menemukan seorang wanita yang disukainya Benar saja Andro wanita itu mengalirkan pandangannya dan melihat ke arah laki-laki misterius Pada saat yang sama Aura mengerikan mengalir langsung ke arah pria itu Adegan itu terlalu mengerikan Membuat orang juga ketakutan Hanya gelombang aura saja sudah seperti ini Wanita berpakaian putih itu tak tertandingi dan luar biasa Mampu mengabaikan para pahlawan masa lalu dan juga masa kini Kemudian di hilir sungai yang panjang Wanita itu akhirnya bergerak Tangan kanannya terangkat Membentuk jejak magis sebelum menampar ke depan Hanya serangan ini saja sudah membuat langit dan bumi bergetar Dao surgawi hampir membungkuk dibuatnya Tidak ada kata-kata yang diucapkan Tetapi si Hao dan dua lainnya mendengar suara dao yang mengatakan Semua seni abadi transformasi Seketika mereka mengerti sekarang Metode wanita ini mampu membuat sebuah dao yang besar Lalu wanita itu melepas topengnya dan melemparkannya keluar Topeng itu berubah menjadi layar yang menutup surga Luas dan tak terbatas Itu bergerak ke sungai panjang sejarah dan bergegas ke arah pria misterius Seketika laki-laki itu menjadi sangat terkejut Ia pun dengan cepat bertindak sebagai tanggapan Namun topeng ini tiba terlalu cepat Itu langsung menutupi laki-laki yang ada di bawah Pria misterius itu langsung meraung Kelapak tangannya yang seperti gunung besar menampar topeng tersebut Saat ini laki-laki itu sedikit menunjukkan bentuk aslinya Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi Di belakangnya ada ekor panjang dan juga ditupi oleh lapis logam Telapak tangan itu menghancurkan langit hingga bintang-bintang juga meledak Suara yang luar biasa mulai terdengar Topeng perunggu menutupi gubah surga Bertabrakan dengan telapak tangan Sayangnya telapak tangan itu tidak mematahkan topengnya Melainkan mengalami serangan balik yang membuat celah di antara ibu jari dan pelunjuknya terbelah Akibatnya darah merah yang cerah muncul dari sana Tak disangka laki-laki itu meletus dengan kekuatan lagi Telapak tangannya bersinar hingga topeng perunggu itu mulai bergetar Laki-laki itu menunjukkan metode tinju yang tak tertandingi Semua serangannya berkumpul bersama untuk membombardir langit Tak lama topeng perunggu mulai melepaskan cahaya abadi Selain itu tetesan air mata meluncur ke tanah dan kemudian dengan cepat meluas Ketika mendarat itu sudah berubah menjadi lautan Setetes air mata berubah menjadi lautan dan laut biru ini jernih seperti berlian Laki-laki yang berdiri di bawah langsung ditelan oleh laut dan benar-benar tenggelam Seketika seluruh tubuh laki-laki itu langsung bersinar Ia membentuk jejak magis lagi dan melepaskan serangan paling ganas Kelai dan mehelai energi kacau mulai melonjak Rantai tatanan ilahi seperti jaring laba-laba terjalin di udara Pada akhirnya lubang hitam mengatur dirinya sendiri dan terus membuka Seperti raungan marah dari binatang buas Laki-laki itu berjuang bebas dan meledakkan beberapa bintang Ia bahkan membawa kubah surgau itu mulai redup dan hendak memutuskan sungai panjang sejarah Saat ini laki-laki itu berdiri di atas sungai waktu Tubuhnya bergetar hebat dengan mulut mengaum terus-menerus Dengan suara ledakan yang hebat tubuhnya seperti terbakar Membuat semua air menguap berubah menjadi kabut putih Kemudian ekornya melesat ke langit seperti tombak perang menusuk ke arah topeng perunggu Sementara itu topeng wajah dengan cepat bergerak Dan ia bertabrakan lagi dengan ekor itu Suara kebisingan mulai terdengar dan menyakitkan telinga Lalu topeng wajah perunggu bergerak di sepanjang sungai waktu Terbang menuju wanita berpakaian putih lagi Pada saat itulah laki-laki itu berkata Kamu pikir kamu akan pergi kemana Ia turun di sepanjang sungai waktu mengejar topeng perunggu itu Namun saat kemudian topeng itu tiba-tiba berhenti Terlebih lagi saat ini ia melepaskan cahaya yang berubah menjadi pedang abadi Pedang ini menerjang ke depan ke arah laki-laki misterius Percikan terbang ke segala arah Pedang dan ekor yang tertutup armor bertabrakan hingga memenuhi langit Keduanya bertarung sengit hingga darah menetes dari ekor itu Nyatanya meskipun ekornya ditutupi oleh baju besi Masih ada celah yang terbuka Kemudian pria itu berkata lagi Kamu pikir daraku bisa ditumpahkan tanpa alasan Suaranya tidak terlalu rendah Melainkan seperti guntur dan membawa suara gemuruh Darah yang berserakan tanpa disadari telah mengalir di sepanjang sungai waktu Darah itu berubah menjadi simbol yang gemerlap Mereka muncul di lingkungan wanita berpakaian putih Membentuk formasi pembunuhan yang mengejutkan Pada saat ini temperamen pria itu langsung berubah Auranya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat Tadi duga wanita berpakaian putih itu akhirnya bicara dan berkata Kamu terlalu banyak berpikir Ia sangat tenang seperti pri dari dunia lain Hanya saja di bawah jenis ketenangan ini Ada kekaguman yang luar biasa yang tidak bisa dinodai Saat kata-katanya terdengar Pedang abadi bergerak dan memotong kekosongan Cahaya pedang ini tersebar Berubah menjadi ratusan hingga ribuan garis Semuanya mendarat di tubuh pria itu Tepat pada saat ini Tubuh pria itu bergetar sangat hebat Semua jenis metode rahasia ditampilkan pada saat yang sama Untuk menahan pancaran pedang Namun ia masih tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya Armor remasa badi di tubuhnya terus menerus pecah Sepotong demi sepotong mulai terlepas Darah menyebur keluar dari tubuhnya lagi dan lagi Ini adalah satu set pakaian pertempuran abadi yang langka Namun sekarang itu telah diretas Ada beberapa ratus retakan dan semuanya mengeluarkan darah Ketika pedang itu menyerang lagi Laki-laki seperti raja itu diretas dalam keadaan yang menyedihkan Tubuhnya ditutupi bekas pedang dan terus-menerus mengambil langkah mundur Semakin banyak darah yang mengalir dariku Semakin menyedihkan bagi lawanku Pria misterius itu kembali berkata dengan dingin Ia tidak merasakan kealahan Malah menjadi semakin ganas Darah bercampur dengan sungai waktu yang panjang Bergerak ke bawah Semakin banyak dilepaskan dengan cara ini Semuanya berkumpul di lingkungan wanita berpakaian putih Berubah menjadi pola yang paling kompleks Membangun formasi pembunuhan yang sangat ganas Lantas wanita berpakaian putih itu pun mengangkat tangannya Menghamburkan sebagian darah tersebut Namun ini tidak menghilangkan semuanya Darah berkumpul lagi setelah berserakan Kemudian laki-laki itu berkata Aku tak terpadamkan oleh apapun Aku akan membatasimu dalam hidup ini Kata-kata dingin ini bergema di atas sungai waktu Sementara itu wanita berpakaian putih Masih sama sekali acuh-tacuh Namun kali ini tangannya membentuk jejak Dan sinar cahaya mengembun seperti kendi Mulut kendi itu bersinar Melepaskan kecemerlangan tanpa akhir Semuanya meledak ke arah darah itu Dan membuatnya menguap hingga membakarnya Seketika laki-laki itu langsung terkejut Tubuhnya mulai bergetar hebat Ia menampilkan metode rahasia terlarang Yang paling kuat dan mulai menyerang Pada saat yang sama Wanita berpakaian putih Memanggil kembali pedang abadinya Cahaya pedang menahan dirinya Pedang abadi mengambil bentuk Dan menjadi kendi yang berharga lagi Si mulindah menutupi permukaannya Cabut kacau dan cahaya abadi Terus mengalir keluar dari lubang kendi Kali ini kendi yang berharga Tidak lagi melepaskan kekuatan suci Melainkan mulai melahap dan menyedot Cahaya darah yang memenuhi langit Serta kemampuan suci Dan teknik rahasia pihak lain Terkumpul di dalamnya Seketika ekspresi pria itu langsung berubah Tubuhnya bergetar lagi Itu karena ia terkejut Mengetahui bahwa semua luka di tubuhnya Sudah terbuka Darah mengalir keluar Seperti air terjun Menuju kendi berharga itu Dia tahu bahwa wanita ini Menggunakan tindakan Untuk membalas Kata-katanya Dia telah mengatakan Bahwa semakin banyak darah yang mengalir Maka semakin buruk Bagi musuh-musuhnya Tetapi sekarang Wanita berpakaian putih ini Malah membalikkan Kata-katanya sendiri Laki-laki itu bertiak hebat Agar semuanya berhenti Namun sebuah dengusan dingin Dari wanita bertopeng itu Mulai terdengar Segera setelahnya Laki-laki ini dikejutkan Karena seluruh tubuhnya Terbang keluar Armor yang menutupi tubuhnya Benar-benar pecah Dan menabrak sungai waktu Itu adalah armor emas abadi Yang sangat hebat Namun gini telah meledak Karena kekuatan Dari pihak lain Di kejauhan Laki-laki itu mengeluarkan Raungan yang marah Ia tidak mau menerima Kesimpulan ini Sambil membawa niat Membunuh Ia dihempaskan Kesumber sungai panjang Sejarah Seluruh tubuhnya Mulai retak Dan akan pecah Berkeping-keping Ia pun mencoba Mengoperasikan Kemampuan ilahi Yang paling hebat Ia akan menampilkan Seni surgawi kuno Yang bisa Menghentikan Momentum ini Namun hal itu Tidak berjalan lancar Di hulu sungai waktu yang panjang Wanita berpakaian putih Memegang Kendi berharga Di tangannya Pada saat ini Kekuatan kesengsaran abadi Mulai melonjak Jenis kesengsaran abadi Lebih dikenal Sebagai Bencana Pemberantasan abadi Setelah letusan kendi yang hebat Cahayanya yang tak ada habisnya Benar-benar Memurnikan Esensi darah Dari tubuh pria itu Lantas kendi ini Menggunakannya Sebagai Jenis pengisian Untuk Melepaskan Serangan Akibatnya Semua simbol yang dikumpulkan Oleh laki-laki itu Langsung tersebar Seni surgawi kunonya Tidak dapat Ditampilkan Ia melepaskan Tangisan yang keras Tubuhnya Benar-benar hancur Hingga berkeping-keping Sisa darah Berhamburan di sungai waktu Ia tidak lagi Memiliki Kesombongan Yang ditampilkan Sebelumnya Sia merasa ini Agak sulit dipercaya Sosok kuat itu Dikalahkan begitu saja Orang harus memahami Bahwa ini adalah Ahli yang tak tertandingi Dari masa lalu Ia melakukan Perjalanan mental Melalui Kekosongan besar Namun sekarang Ia dipukuli Sampai Keadaannya Sangat menyedihkan Ia tidak akan mati Karena ini Bagaimanapun Tubuhnya Berada di masa lalu Yang tak berujung Yang datang kali ini Bukanlah tubuh aslinya Wanita di sisi Hau menghala nafasnya Berdasarkan apa yang Ia katakan Tidak ada yang berani Gegabah Menggerakkan tubuh Yang sebenarnya Pada rentang waktu Yang berbeda Itu karena Karmanya akan terlalu besar Meskipun demikian Memindahkan Tubuh magis Masih akan membawa Bencana besar Pada diri mereka sendiri Mereka perlu membayar Harga yang luar biasa Hingga bisa Menyeret Tubuh utama juga Ketika Sia mendengar Penjelasannya Ia tidak bisa Menahan diri Untuk Tidak menghirup Udara dingin Bagaimanapun Ini sangat menakutkan Jika seseorang Ingin mempengaruhi Masa lalu Atau masa depan Seseorang Harus menggunakan Hidup mereka sendiri Sebagai Harganya Lalu Sia melihat Ke arah Wanita Berpakaian putih itu Wanita ini Terlalu luar biasa Tak terbayangkan Dan persis seperti apa Dirinya Di masa depan Seorang raja Dari masa lalu Ingin membunuh Seseorang Di masa sekarang Namun pada akhirnya Wanita seperti ini Muncul Dan dengan cepat Melenyapkan Pihak lain Namun Tadi duga Tiba-tiba Gelombang suara Ditransmisikan Dari batas sungai waktu Yang panjang Itu membanjiri Seperti laut besar Dan bergemuruh Seperti Tanah longsor Orang dapat dengan jelas Melihat bahwa Di hulu sungai waktu yang panjang Sebuah kuil kuno Kini telah muncul Individu yang baru saja dikalahkan Duduk di dalamnya Ini Sudah pasti Adalah tubuh asli Dari Pria misterius itu Wanita Yang duduk di sisi lain Batu itu Sangat terkejut Tubuh yang sebenarnya Kini telah muncul Bukankah Ini berarti Bahwa ia datang Dengan tekad Untuk mati Dalam pertempuran Jika tubuh aslinya Dinodai oleh karma Maka ia Pasti akan jatuh Mau pergi lagi Saya akan membantu anda Untuk meneruskannya Wanita berpakaian putih Hanya mengucapkan kalimat ini Sementara itu Di kuil kuno Pria ini Mulai bersinar Sutera dilantunkan Dari mulutnya Mengguncang Sungai waktu Yang tak berujung Bintang-bintang besar Berkelap-kelip Satu demi satu Berputar Di sekelilingnya Ia tampaknya Telah menjadi pusat Alam semesta Di hilir sungai yang panjang Wanita Berpakaian putih Membentuk Jejak magis Ia mengatipkan Kendi berharga Di tangannya Dan akan Menyerang lagi Namun Tadi sangka Tubuhnya Kini bergetar Segera setelah itu Si Hao juga Merasakan sesuatu Ia mulai Menggigil Ketakutan Ia merasa Seolah-olah Jiwanya Akan memudar Tidak bisa Bergerak Satu langkahpun Wanita Di sisi Lain si Hao Juga merasakan Hal yang sama Di hulu Sungai waktu Yang panjang Ketika laki-laki itu Menantunkan sutra Kabut hitam Muncul Sedikit demi sedikit Pada saat itu Di sekelilingnya Menjadi gelap gulita Hampir Tidak ada yang terlihat Tepat pada saat ini Bayangan besar Muncul di belakangnya Mampu Menopang langit dan bumi Menjulang tinggi Di dunia ini Bahkan Bisa menghancurkan Kubah surgawi Sosok itu Terlalu besar Sangat sulit Untuk melihat Ujungnya Laki-laki Yang duduk di kuil kuno Benar-benar Terlihat sangat kecil Sebelumnya Ia juga menjulang Ke kubah surgawi Sangat tinggi Dan besar Tetapi Jika dibandingkan Dengan bayangan ini Laki-laki itu Tampak Sangat kecil Pada saat ini Bahkan wanita berpakaian putih Di bagian bawah Tidak dapat Mempertahankan Ketenangannya Ekspresinya serius Saat ia menatap Kedepan Dan berkata Saya telah menyaksikan Sisi yang lain Tidak heran Masa depan Akan begitu sulit Dan penuh Dengan darah Dan juga api Bahkan wanita itu Berbicara seperti ini Jadi Orang bisa membayangkan Betapa sulitnya Di masa depan Segera setelahnya Tempat itu Menjadi semakin gelap Kabut hitam Yang turun dari langit Semakin pekat Itu hampir membentuk Sosok hitam kedua Yang sama besarnya Dengan Yang pertama Terlebih lagi Bayangan pertama Mulai bergerak Sosok ini Akan membantai Jalannya Sementara itu Wanita berpakaian putih Mengoperasikan Seni surgawi Yang sangat melakutkan Seluruh tubuhnya Bersinar Sosok lain Secara tak terluga Keluar Dari tubuhnya sendiri Ia melayang Di atasnya Dan terus-menerus Membentuk jejak Itu tampak Seperti kelahiran Kembali Menciptakan Kembali Diri sejati Yang melampaui Dirinya Sendiri Saat kemudian Ia menunjukkan Serangan paling kuat Kedepan Langit runtuh Sungai waktu Yang panjang Mulai bergerak Bintang-bintang Sejarah Jatuh Satu demi satu Ia mengambil Tindakan Dengan kekuatan penuh Terus-menerus Membentuk jejak Untuk menyerang Akhirnya Sungai panjang Sejarah Tampaknya Telah lepas Kendali Melonjak Dengan ganas Dalam Kekacauan Mutlak Ini sudah berarti Bahwa semuanya Sekarang Akan menjadi Sangat kacau Ketika Keadaan Semakin menjadi Tenang Di hulu Sungai yang panjang Kuil kuno itu Mulai Menghilang Sosok bayangan besar Tidak lagi terlihat Kedamaian Kembali Di tempat itu Di bagian bawah Darah mengalir Keluar Dari sudut mulut Wanita berpakaian putih Seketika Sio bertanya Apa yang terjadi Sebenarnya Baru saja Ia tidak bisa melihat Kebenarannya Sama sekali Ia tidak mengerti Seperti apa Situasinya saat ini Di sisi lain Meja batu Wanita itu Berpikir dalam hati Ia kemudian Mengerukkan kening Dan berkata Wanita itu Memutuskan Sungai yang panjang Mengganggu Masa lalu Dan menghentikan Kegelapan yang datang Hanya saja Wanita berpakaian putih Harus membayar Harga yang luar biasa Untuk semua ini Kemudian Ia mengerukkan kening lagi Seolah-olah Ada sesuatu Yang tidak bisa Ia mengerti Di sisi lain Bintik-bintik cahaya Berserakan Dan membungkus Sihau di dalamnya Itu seolah-olah Memisahkannya Dari sungai yang panjang Dan tidak membiarkannya Ternoda Oleh karma Lantas Wanita di samping Meja batu berkata Saya sekarang telah mengerti Ia telah mengambil tindakan Untuk membebaskan Anda Dan tidak melibatkan Anda Dalam konflik Sihau pun merasa tercengang Ia menatap Wanita berpakaian putih itu Dan kemudian Melihat Kebatas Hulu sungai Yang panjang Lantas Wanita putih itu berkata Saya akhirnya Melihatnya sendiri Lahir di dunia ini Perjalananmu Lebih sulit Daripada yang lain Lebih pahit dari semuanya Harus menghadapi Tahun-tahun Tanpa akhir Sendirian Ia berbicara Sambil melihat Ke arah Siau Saat ini Wanita itu Sangat tenang Ia memulihkan Auranya Yang menyendiri Dan juga Murni Diri sejati Yang diciptakan Telah kembali Ketubuhnya Suara Wanita itu Sangatlah lembut Menjadi sangat berbeda Dari saat Ia bertarung tadi Ketika ia berbicara Dengan Siau Jelas ada jenis Emosi yang khusus Siau memikirkan Terlalu banyak hal Jalan di depan Terlalu sulit Penuh dengan rintangan Yang menyakitkan Sementara itu Apa yang dilihatnya Hanyalah Sebuah sudut kecil Ketika Siau mendengar Kata-kata yang di ucapkan Oleh wanita berpakaian putih Ia sekaligus Merasa kecewa Prustasi Dan juga sedih Ia tidak ingin melihat Masa depan yang pahit Dan pasti Tidak ingin akhirnya Merasa putus asa Siau ingin Semua orang Di sisinya Bisa hidup Dan bukan Hanya ditemani Oleh Dau ilahi Sendirian Sementara itu Siau ingin melihatnya Dengan jelas Mengingatnya Tetapi Ia masih terlalu kabur Bahkan Tanpa topeng wajah Siau masih tidak bisa melihat Sosok Wanita Berpakaian putih itu Lalu wanita ini Berkata lagi pada Siau Selamat tinggal Dan sampai Jumpa lagi Seketika tubuh wanita itu Berangsur-angsur Menjadi redup Ia berubah menjadi hujan cahaya Dan menghilang Dari tempat itu Semuanya menjadi damai kembali Siau duduk disana Tanpa bergerak Dan agak Sedikit linglung Di sisi lain Wanita di depan Siau berkata Potongan-potongan emas sabadi ini Akan diberikan Kepadamu Itu adalah Sisa-sisa Pakaian perang Dari pria Masa lalu Barang-barang ini Membawa beberapa jejak Dari pertempuran Menentukan Dua ahli hebat tadi Jika seseorang cukup kuat Mungkin ada sesuatu Yang bisa dipahami Dari potongan-potongan ini Siau pun menerima semuanya Dengan ekspresi kosong Ia tidak benar-benar Menunjukkan emosi apapun Tangannya yang lain Meraih toples anggur Dan terus Menuangkan Anggur itu Ketenggorokannya Cahaya ilahi Berkelap-kelip Semua jenis simbol Melompat-lompat Namun akhirnya Alkohol ini Berangsur-angsur Kehilangan Rasanya Tidak ada simbol lagi Juga tidak ada tulisan suci Yang berbunyi Lantas Wanita di depan Siau berkata Baiklah Sudah waktunya Bagimu untuk pergi Gucci Anggur Telah mengkonsolidasikan Ajaran Waktu tanpa akhir Itu bukan sesuatu yang disiapkan Hanya untuk Anda Anda Sudah cukup Untuk meminumnya Ketika berbicara Tubuhnya Berangsur-angsur Menjadi tidak jelas Berubah menjadi Hamparan simbol Yang terukir Di meja batu Sementara itu Baris teks ini Hanyalah Jejak spiritual Yang terbentuk Dari wanita itu Ia hanyalah Sedikit sisa jejak Dan bukan Tubuh aslinya Kemudian Nyala api Tiba-tiba muncul Di atas Pola Siau Cahayanya Membakar meja batu Dan menerangi Sungai waktu Yang panjang Api itu Bahkan melilingi Potongan-potongan Omas abadi Yang dibawa Oleh Siau Setelahnya Nyala api itu Menghilang kembali Siau sendiri Mengendurkan tangannya Toples anggur Dan semua potongan Logam Jatuh Di atas Meja batu Setelah Waktu yang lama Berlalu Tempat ini Menjadi benar-benar Sunyi Siau berjalan Perlahan Melewati Runtuhan sendirian Ia berharap Untuk benar-benar Memahami Tempat Aneh ini Akhirnya Sungai panjang Itu berubah Semuran air Membentuk pusaran Yang dipenuhi Dengan energi kacau Dalam keadaan linglung Siau sudah menemukan Bahwa dirinya Telah berada Di sungai ini Di bagian paling bawah Lantas Sebuah lubang hitam Muncul di sana Berputar Dan menyedotnya Kedalam Ia pun terpisah Dari permukaan danau Dan terbang keluar Dari pusaran itu Siau merasa tubuhnya Berubah menjadi Partikel-partikel cahaya Jenis pengalaman ini Sangat misterius Siau tidak bisa Merasakan Berapa lama Waktu Telah berlalu Tetapi sekarang Ia akhirnya Berada Di jalannya kembali Ini adalah Perjalanan yang Ia alami Sebelumnya Tidak ada Naga sejati Tidak ada Kelahiran kembali Telur Phoenix Tetapi itu Masih merupakan Perjalanan Yang penuh Dengan legenda Dan keagungan Seolah-olah Siau baru saja Mengalami Sebuah mimpi Paling tidak Kitab suci Dari cairan anggur Yang ia minum Sudah memudar Di dalam hatinya Pada akhirnya Siau kembali Dan tubuhnya Muncul Di altar besar Banyak orang Sudah kembali Bahkan sebelum Siau muncul Semua orang Dengan pengalaman aneh Memiliki Keuntungan yang luar biasa Beberapa dari mereka Sangat bersemangat Berdiskusi Di antara mereka sendiri Tentu saja Ada beberapa orang Yang tidak akan Pernah muncul lagi Selamanya Tertinggal Dalam Perjalanan Aneh itu Beberapa dari mereka Memperoleh Teks abadi Beberapa Ada yang Mendapatkan Resepil juga Dan yang lainnya Tentu saja Sangat berharga Ketika Siau berjalan Keluar Dari kerumunan Ia menemukan Bahwa ada Beberapa orang Yang bersilisih Dan berkelahi Nyatanya Ada penyerang Di tingkat dewa surgawi Yang saat ini Telah memicu konflik Mereka membuat Semua orang Berbicara Tentang peluangnya Kalau tidak Mereka akan Mengambil tindakan Pada orang-orang ini Orang-orang itu Berteriak Kalau mereka Sudah sangat kelewatan Namun ternyata Mereka ini Didorong Oleh seorang Tetua Ketika kata-kata ini Terdengar Semua orang Menjadi terdiam Mereka menahan Amarahnya Di dalam Dan secara bertahap Memahami Apa yang sedang terjadi Tadi duga Si Kelinci Giyok Telah membuang kilin Kecilnya lagi Siapun segera melihat Ke arah Kelinci itu Ia membawa binatang Suci Perak Dan dengan marah Menghadapi Kelompok Dewa Surgawi ini Pada akhirnya Ia langsung Melemparkan Binatang muda itu Keluar Dan ingin membunuhnya Ini secara alami Memicu kegemparan Karena Kelinci Giyok Melempar Hewan kilin Yang sebenarnya Lupakan yang lain Bahkan urat Didahi Sesepuh Yang melihat perhatikan Peristiwa itu Langsung melonjak Pertarungan memang Diizinkan Namun sesuatu Seperti melempar Hewan suci kilin Jelas bukan Sesuatu Yang ia izinkan Ini juga Bukan yang pertama kali Setiap kali Gadis Kelinci itu Tidak senang Ia akan melemparkan Hewan kilin Yang dibawanya Nyatanya Lombaga Dewa Surgawi Ingin sekali Mengambil Hewan kilin itu Sejak lama Namun Binatang putih itu Hanya Mengakui Gadis Giyok Sebagai tuannya Ia tamu terpisah Dari gadis tersebut Yang lain Benar-benar Tidak berani Mengambil Tindakan sembarangan Tidak ada Yang dari mereka Yang mau Melukai Hewan kulin Seputih salju Itu karena Para tetua agung Sebelumnya Menyatakan Bahwa siapapun Yang berani Menyakitinya Akan langsung Dibunuh Sementara itu Xiao juga mendengar Hal lain yang Membuatnya marah Pasalnya Beberapa dari Sahabatnya Telah diganggu Oleh Kelompok lain Bahkan Ada yang katanya Telah berani Untuk melecehkan Kingi Xiao pun memandang Modal Yang tidak terlalu jauh Ia memancarkan Suara Dan berkata Pergi Dan kalahkan Mereka semua Ketika Modal mendengar ini Ia sedikit terkejut Orang ini Benar-benar Memperlakukannya Sebagai Pereman pasar Menyuruhnya Berkeliling Untuk semuanya Hanya saja Modal tidak dalam Posisi untuk Membantah Saat ini Xiao dan Ia Adalah belalang Di utas yang sama Ketika orang-orang itu Melihat Modal Berbalik dan berjalan Ke arahnya Suasana Langsung berubah Modal berjalan ke depan Tetapi Ekspresinya Sangat rumit Ia merasa Sangat tidak nyaman Di dalam Sampai-sampai Ia bisa dianggap Mengalami Badai emosi Itu karena Ia juga telah Naik ke altar itu Dan mengalami Perjalanan aneh Bahkan sekarang Ia belum tenang Apa yang ia Bialami Membuatnya Terlalu shock mental Praktis Menggulingkan Semua yang ia tahu Alasan Xiao Mengapa dengan paksa Mengambilnya Sebagai pelayan Bukan semata-mata Karena Modal kuat Tetapi Karena Xiao juga Memiliki Pertimbangan yang luas Modal adalah Seorang jenius Di sisi lain Perbatasan sunyi Jika ia mendapatkan Apa yang disebut kebenaran Dan kemudian kembali Maka itu Akan menghasilkan Gelombang Yang mencapai surga Ini adalah pertimbangan Yang penting Yang dibuat oleh Xiao Ia berharap Pelayan yang diterimanya ini Tidak hanya berfungsi Sebagai jenderal perang Yang hebat Tetapi Juga bersungsi Sebagai Elemen Penggulingan Sementara itu Perjalanan aneh Melebihi rencana Xiao Itu karena Apa yang dialami Modal Kali ini Sangat berbeda Ia melihat Berbagai diagram ukiran Dari Pertempuran masa lalu Adegan-adegan ini Membawa sebagian Dari Kebenaran Ukiran dari Jejak spiritual Yang tersisa itu Awalnya ditinggalkan Untuk para Pahlawan Sembilan surga Sepuluh bumi Memungkinkan mereka Untuk menyaksikan Dan mengalami sendiri Pertempuran berdarah Yang intens Dari ras-ras kuno Jejak itu Dapat membantu Meningkatkan semangat Pertempuran Dalam Melindungi wilayah mereka Tentu saja Modal yang berasal Dari tempat yang berbeda Tidak sepenuhnya percaya Itu karena Ia pikir Kata-kata Kuno dari Sembilan surga Sepuluh bumi Hanyalah Menceritakan Kisah Sepihak Dan saat kemudian Modal berkata Aku akan Berinteraksi Dengan Kalian semua Seketika Ekspresi orang-orang itu Menjadi jelek Sekarang orang Seperti ini Telah datang Tidak ada Yang bisa Mereka lakukan Kecuali Memanggil orang Seperti Yau Yui Atau Lutuo Pada saat yang sama Beberapa penyerang Atau agresor Melihat Ke arah Siau Mereka yakin Pasti ini dilakukan Olehnya Masing-masing dari mereka Mulai merasa khawatir Orang-orang ini Merasa sakit kepala Mereka Tidak berani Mengambil tindakan Negabah Kemudian Siau langsung Menyuruh Modal Membantu Chao Yuseng Karena ada Beberapa orang Yang mulai Mengepungnya Wajah Modal Tetap tanpa ekspresi Makhluk tertinggi Yang mulia Dengan tiga Energi abadi Disuruh-suruh Seperti itu Lantas Dengan mengangkat Tangannya Modal Meledakan Sekelompok orang Tidak ada dari mereka Yang bisa menghalangi Jalannya Pada kenyataannya Chao Yuseng Bahkan belum Mengambil tindakan Ketika Yuseng Siap dengan Formasi pembunuhnya Modal Melepaskan Sebuah domen Ia melepaskan Domen Untuk Menisolasi Kedua belah pihak Modal Menargetkan Kelompok Dari orang-orang Yang mengepung Yuseng Sontak Keributan besar Langsung muncul Itu menarik Perhatian Dari banyak orang Sekelompok Agresor Semuanya Mengeluh Tanpa henti Ini benar-benar Terlalu mengerikan Salah satu Dari mereka Dipukul Hanya dengan Mengangkat tangannya Sosok itu Hampir hancur Berkeping-keping Di udara Modal Menunjukkan Kuatannya Sepertinya Ia akan Melepaskan Bencana Pembunuhan Yang hebat Meskipun Modal Tidak melakukan Pukulan pembunuhan Sudah ada Banyak orang Yang terluka Mereka dipukul Sampai terus-menerus Batuk darah Targetnya Adalah Semua Agresor Yang telah Mengganggu Teman-teman Siau Kelinci Si Geok Yang melihat Modal Merasa sangat senang Ia sangat suka Dengan gaya Dari Modal Ketika Sekelompok orang Mendengar ini Mereka semua Mengutuk Diam-diam Jika bukan Karena rasa Was-was terhadap Tetua Mereka akan Menangkap Binatang muda itu Sejak lama Setelah beberapa Waktu Beberapa orang Mulai Mendatangi Siau Mereka memintanya Agar Modal Segera berhenti Jika ini terus berlanjut Maka hal itu Akan tidak baik Untuk siapapun Apalagi Siau Hanya seorang pelayan Dari Peri Wangsi Seketika Siau langsung Mengirimnya terbang Dengan satu tamparan Ia tidak suka Dengan omongan Dari pria itu Sontek Semua orang Langsung terkejut Mereka bingung Siapa Siau ini sebenarnya Mereka merasa Kalau Siau ini Juga berasal Dari keluarga Wang Orang yang ditampar tadi Meludahkan beberapa gigi Dan kemudian berkata Kamu berani Mengambil tindakan Terhadapku Saya Tidak peduli Seberapa hebat Kultifasi Anda Pada akhirnya Anda Tidak lebih Dari seorang pelayan Dengan pita berlian Di kepalamu Kamu Tidak bisa Membebaskan diri Siau kembali Menghentakkan kakinya Pelangi Lahir terbang keluar Meledakan Tubuh orang itu Menjadi dua bagian Darah menutupi Danah Membuat ekspresi orang itu Langsung memutih Ia hampir mati Karena ketakutan Siapa yang kamu bicarakan Sebagai gantinya Luarga Wang Jika memang begitu Maka aku Akan menangkap Wangsi Siau berkata Dengan sangat dingin Meskipun tubuh orang itu Hancur menjadi dua bagian Ia masih tetap hidup Namun saat ini Wajahnya sangat pucat Tubuhnya gemetar Dan ketakutan Ia benar-benar Ingin berteriak keras Ingin mengutuk Namun tidak berani Takut orang Seperti Raja Iblis ini Akan benar-benar Menghabisinya Ia tahu bahwa Orang ini sangatlah kuat Ada desas-desus Bahwa ia Mungkin benar cukup kuat Untuk membunuh Raja Berkepala Tiga Meskipun Kemungkinannya Tidak terlalu tinggi Kemungkinan besar Moda olah Yang telah melakukannya Itu masih cukup Untuk membuktikan Bahwa orang ini Tidak biasa Namun ada satu hal Yang ia yakini Bahwa orang ini Membawa Pita berlian Di kepalanya Jadi ia telah ditakdirkan Untuk digunakan langsung Oleh keluarga Wang Dalam kehidupan ini Tidak mungkin baginya Untuk menolak Itu karena Jika ia mencoba bertindak Roh primordialnya Akan langsung Terbunuh Pita berlian Bukanlah sesuatu Yang bisa dipakai Siapapun Hanya bakat heroik Dan pahlawan kuat Yang pantas Menggunakan Hal seperti ini Lalu Xiao bertanya Kamu adalah Seseorang Dari keluarga Wang Ia berjalan Selangkah demi selangkah Matanya sudah Sedingin es Orang ini Berani memandang rendah Kepada Xiao Ia merasa Kalau orang ini Sepertinya Harus diberi hukuman Darah terus mengalir keluar Dari mulutnya Wajahnya sekarang Pucat pasti Ia berteriak keras Dan berkata Kita bisa membicarakan Banyak hal Jika kamu Ingin bicara Namun Xiao Tidak menggubrisnya Semua orang tahu Bahwa ia Telah memaksa Pihak lain Menanyakan Apakah Xiao Berasal dari keluarga Wang Karena sedang sangat kesal Xiao pun Kembali menendang Pemuda itu Hingga ia Meledang Walaupun begitu Pemuda ini Masih tetap hidup Tak berselang lama Putri Yao Yue Muncul Sambil bertepuk tangan Dengan ekspresi geli Di wajahnya Yao Yue berkata Cukup berani Beginilah seharusnya Yang kamu lakukan Orang-orang keluarga Wang Bertindak terlalu jauh Mengapa Saudara Dao Tidak datang saja Ke sisi kami Kami akan menemukan cara Untuk menyingkirkan Pet Pita Berlian itu Nyatanya Keluarga Yao Yue Tidak akur Dengan keluarga Wang Mereka selalu bersaing Dalam satu Dan lain hal Tepat pada saat ini Cahaya Warna-warni Menyala di altar Nyatanya Wang Xi Kini telah muncul kembali Ketika ia melihat Pemandangan di sisi ini Ia tidak bisa Menahan diri Untuk tidak Mengerutkan keningnya Itu karena Ia tahu bahwa Orang yang diledakkan tadi Adalah seorang jenius Dari keluarga Yang memiliki hubungan dekat Dengan keluarga Wang Wang Xi Adalah orang yang cerdas Ia tidak segera Membuka mulutnya Untuk mengatakan apa-apa Ia hanya berjalan Dan mengamati situasi Banyak orang juga Melihat ekspresinya Kemudian Wang Xi bertanya Pada Xiao Saudara Dao Apa yang terjadi Mengapa Ada kebutuhan Untuk bertindak Sekeras ini Bagaimanapun juga Orang itu Miliki hubungan yang baik Dengan keluarga Wang Xi pun langsung mengatakan Itu tidak banyak Ia membawa ekspresi riang Dan tidak banyak bicara Dengan Wang Xi Sementara itu Pada saat ini Mo Dao Mencari rapasan perang Di sana Ia mendengar Ada orang Yang telah menemukan Pilabadi Yang tidak bisa Binasa Ketika ia mendapatkan Berita ini Mo Dao Meraih kerah Orang itu Dan mengangkat Seluruh tubuhnya Orang-orang disini Segera meledak Menjadi gempar Semuanya Melonjak dengan Darah panas Benar-benar Ingin membantai Jalan mereka Pilabadi yang Tidak dapat binasa Adalah obat Dao abadi Yang hebat Begitu seseorang Memakannya Mereka Benar-benar Akan mendapatkan Dao abadi Jika orang itu Memakan Pilabadi yang Tidak dapat binasa Mereka Tidak keberatan Memurnikannya Menjadi Obat lagi Kemudian Orang yang Ditangkat oleh Mo Dao ini Berkata Saya hanya Melihatnya Sekilas Itu memiliki Kehidupan Bergerak di udara Dan membawa Aroma manis Itu seperti Yang ada di Tekskuno Bisa terbang Di langit Dan bergerak Di bumi Ternyata Orang ini Menemukan Beberapa Abu Dalam Pil Tunku Ketika Ia memakannya Efeknya Sangat Mencengangkan Hal itu Membuat Dagingnya Mengeluarkan Aroma manis Apa yang paling disayangkan adalah Ada pil abadi Yang tidak dapat binasa Di dalam Abu itu Tetapi ketika Ia mengambil tindakan Obat pil itu Keluar Dan terbang Ke langit Orang ini Sangat menyesali Semuanya Seharusnya Ia benar-benar Menutupi Bagian atas Tunku itu Lupakan Mo Dao Dan Xiao Bahkan Yang lainnya Hanya bisa Mengalah nafas Dan menggelengkan Kepala Mo Dao Terus berinteraksi Di sini Terlepas dari itu Mereka semua Dipukuli Hingga babak pelur Ia menanyai Mereka satu demi satu Membuat wajahnya Menjadi Semakin merah Tadi duga Tulisan Giyok Atau kitab Giyok Berwarna ungu Kini telah muncul Siap pun Segera melihatnya Ada tulisan suci Terdengar samar-samar Di dalamnya Hal itu Membuat Xiao Sangat terkejut Kitab Giyok ini Sama Dengan kitab suci Giyok Yang diperolehnya Di Immortal Ensign Setelah digeledah lagi Mo Dao Menemukan Satu lagi Kitab suci Giyok Tiba-tiba Suara muncul Dari kegelapan Dan berkata Kitab suci Dawa Badi Dua dari mereka Sudah muncul Sekaligus Ini benar-benar Berita baik Nyatanya Itu adalah Beberapa tetua Yang muncul bersama Dari kegelapan Saat ini Si Xiao dan Mondau Sama-sama Memegang Satu salinannya Wajah mereka Jatuh Saat mereka Melihat Para tetua ini Bagaimana Mereka bisa rela Menyerahkan Hal-hal Yang baru saja Mereka dapatkan Lalu Tetua itu berkata Kalian semua Tidak mengenali Kata-kata di atasnya Belum bisa Membukanya Biarkan kami Menyimpannya Untuk Anda Terlebih dahulu Ketika kami Kembali ke akademi Kami akan memberi Anda hadiah Yang besar Ekspresi Xiao Langsung berubah Ia meraih Buku Giok itu Dan memegangnya Dengan erat Tidak ada hadiah besar Yang sebanding Dengan buku-buku Giok ini Namun Tetua itu Masih tersenyum Dan berkata lagi Tenang saja Tidak perlu Merasa begitu khawatir Sebagai penatua Bagaimana Kami bisa bertarung Denganmu Dalam segala hal Kami hanya ingin Melihatnya Dan menelitinya Sedikit dulu Lalu Menerjemahkan Kata-katanya Keduanya akan diberikan Kepada kalian Untuk dibaca Di masa depan Seketika tempat itu Segera meletus Dengan keributan Mata semua orang Terbakar Karena keserakan Namun akhirnya Xiao dan Mondao Merasa Tidak berdaya Mereka hanya bisa Menyerahkan buku Giok itu Pada para tetua Saat ini Pikiran Xiao langsung Tergerak Ia masih memiliki Buku Giok Yang diperoleh Dari Immortal Ensign Kali ini Ia harus sepenuhnya Belajar Bahasa Dari lembaga Dewa Surgawi Ketika Xiao memikirkan ini Jantungnya langsung Bertetak kencang Dengan memahami Kitab Suci Dao Abadi Xiao mungkin Bisa membuka Keberuntungan alami Yang sangat besar Setelah waktu yang lama berlalu Altar menjadi tenang kembali Semua cahaya mulai surut Menunjukkan Bahwa tidak ada makhluk Yang akan kembali lagi Kemudian seorang tetua Menampilkan Sebuah metode rahasia Jalan lemas besar Yang terbentang luas Tiba di tepi benua ini Semua orang Terbungkus di dalamnya Bergegas Melalui jalan lemas besar Dan terbang Ke kejauhan Kemudian mereka tiba Di depan Kapal perang kuno Mereka yang masih hidup Semuanya naik ke kapal Dan mulai Untuk kembali Aliran bintang Berlalu Satu demi satu Kapal perang besar itu Bergerak Melintasi kosmos Membawa sekelompok orang Pergi Ke kejauhan Sebelum mereka pergi Sosok gelap Muncul di benua besar Dan berkata Buku-buku Giyokdaw Abadi Dari berbagai kekuatan Semuanya Muncul satu demi satu Era yang hebat Akan dimulai Akankah Berakhir dengan suram Atau Akan berakhir Dengan Cemerlang Setelah beberapa waktu Kapal perang Muncul di tanah kuno Dan kembali Ke lembaga Dewa surgawi Setelah kembali Para tetua Di kapal perang Segera menghilang Mereka ingin meneliti Beberapa benda Yang telah diperoleh Mereka sangat bersemangat Untuk meriksa Kitab suci Dau abadi ini Pada kenyataannya Tidak semua orang Pergi ke Immortal Battlefield Ketika mereka mendengar Berita ini Mereka semua Langsung tercengang Kedatangan Modau Juga menjadi topik hangat Di lembaga Dewa surgawi Apalagi orang-orang Tahu kalau ia Berasal Dari sisi lain Perbatasan sunyi Berita mulai menyebar Seperti orang gila Memicu diskusi hangat Akademi Dabisa tenang Lupakan orang-orang Yang tidak pergi Ke Immortal Battlefield Bahkan Para pembudidaya Yang kembali Juga terkejut Setelah mendengar Tentang semua Jenis rahasia Mereka Menjadi penuh Dengan Kecemburuan Orang yang diduga Membunuh Raja berkepala tiga Dibawa pergi Oleh sesepuh Ia akan diinterrogasi Secara langsung Saat ini Si Hao Dibawa pergi Dan memasuki Tempat pengasingan Dari sesepuh Hanya ia keluar lagi Setelah Waktu yang cukup lama Yang lain Tidak tahu Apa yang mereka diskusikan Dari saat Ia datang ke sini Hingga saat Ia dibawa keluar lagi Semua jenis rumor Telah menyebar Kemana-mana Ketika Si Hao kembali Ia tidak banyak Bicara Malah tetap Sangat tenang Duduk di tempat Tinggalnya sendiri Ia memedau Dan berkultivasi Di puncak gunung Yang megah Semakin tenang Si Hao Semakin penasaran Orang lain Melihatnya Mereka semua Yang ingin tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Akibatnya Banyak murid Dari lembaga Dewa Surgawi Mengunjungi Gua Wangsi Untuk mengamahami Apa yang sedang terjadi Semua orang Sangat ingin tahu Siapa Si Hao sebenarnya Ia mengambil Modal Yang memiliki Tiga helai Energi abadi Sebagai pelayannya Dan diduga Ia juga telah Membunuh Makhluk Void Beast Ia juga seorang Pemudi daya tubuh Yang mencapai Tingkat Yang paling ekstrim Kemudian gangguan Menjadi lebih intens lagi Ada orang yang mengatakan Bahwa para tetua Telah merilis informasi Bahwa Raja Berkepala Tiga Memang telah dibunuh Oleh Si Hao Pada saat yang sama Beberapa informasi Mengejutkan lainnya Juga menyebar Makhluk muda tertinggi Dari klan angin Telah terbunuh Ketika Si Hao Mendengar berita ini Ia hanya Tertawa dingin Pada kenyataannya Jika itu Gangguan yang berlanjut Segalanya Akan menjadi Sangat merepotkan Ada beberapa Hal lain juga Misalnya Fakta bahwa Keturunan Yuan King Yang sangat ia benci Juga telah ia bunuh Tentu saja Selama proses ini Ada orang lain Yang mengatakan Bahwa tidak mungkin Si Hao Yang melakukan Itu semua Kemungkinan besar Hal itu dilakukan Oleh Mondau Sementara itu Alasan mengapa Si Hao Bisa menaklukkan Mondau Juga telah diklarifikasi Itu karena Keduanya Memiliki Kesepakatan awal Sebelum Mereka bertarung Satu sama lain Namun Karena si Hao Seorang kultifator tubuh Maka ia Dapat unggul Dalam Kesepakatan itu Setelah Era Agung Kunaabadi Berlalu Ini adalah Interaksi pertama Antara orang-orang Sembilan surga Sepuluh bumi Dengan mahluk-mahluk Dari sisi lain Apalagi Kini Seseorang individu Dari sisi itu Dibawa Hidup-hidup Efek dari ini Sangat mendalam Dan jauh Jangkauannya Banyak kekuatan Ingin mendapatkan Modau Dan mencari tahu Misteri Sisi lain Dari mulutnya sendiri Ini adalah Buku berharga Yang sangat hidup Informasi yang diperoleh Dari mulutnya Bisa diubah Menjadi nilai besar Dan juga Kekuatan Jelas bahwa Lembaga Dewa Surgawi Mengambil tindakan Terlebih dahulu Itu karena Modau tepatnya Berada di akademi Bagaimana Orang-orang tua aneh itu Bisa melepaskan Kesempatan ini Seseorang harus ingat Bahwa Seorang penatua Telah mencari Siaw Sambil tersenyum Dan kemudian Ia langsung membawa Modau pergi Dari tempatnya Siaw sebelumnya Telah memprotes Tetapi Ia mencapai kompromi Pada akhirnya Ia memberitahu mereka Bahwa Lembaga Dewa Surgawi Harus bertanggung jawab Untuk melindungi Modau Bahwa mereka Tidak dapat membiarkan Kekuatan lain Untuk memperebutkannya Yang disesalkan adalah Modau tetap Diam Ia tidak menjawab Pertanyaan apapun Yang terkait Dengan Sisi lain Perbatasan sunyi Tokoh-tokoh hebat Di akademi Secara alami Tidak akan membiarkan Hal-hal seperti ini Mereka Nyatanya secara langsung Menggunakan Kekuatan Untuk mencari Roh primordial Modau Mereka ingin menggunakan Metode kekerasan Untuk mendapatkan Semua Yang mereka inginkan Namun Ketika mereka melakukan ini Bencana besar Hampir terjadi Modau Hampir mati Sebagai hasilnya Itu karena Sudah lama Ada jejak yang ditanam Dalam Roh primordialnya Jika digeledah Secara paksa Maka itu Akan meledak Dengan sendirinya Jejak ini adalah Jejak yang ditinggalkan Oleh Mahluk Abadi Para ketua Di akademi Menjadi sangat terkejut Pada saat genting Mereka mengaktifkan Diagram 10 alam Dan 9 Kuali Phoenix Untuk menekan Semuanya Kalau tidak Modau Pasti akan benar-benar Modar Meskipun demikian Tubuh dan daum Modau Mengalami sedikit Guncangan Lalu Berapa tua Membawanya Ke kolam Darah Phoenix Untuk membantunya Memulihkan diri Setelah mengetahui hal itu Si Hao Berteriak Dan menjerit Ia ingin merebut kembali Modau Dari para tetua Ia tidak bisa menentang Para tetua di akademi Tapi ia juga Tidak akan membiarkan Modau Dipermalukan Jadi Si Hao Hanya bisa Melakukan hal ini sekarang Para tetua akademi pun Secara alami Tidak akan mengambil Tindakan lagi Bahkan metode yang kuat pun Tidak akan memungkinkan Mereka Untuk mempelajari Apapun Tentang dunia Di sisi lain Para tetua di akademi Diam-diam Memberitahu Si Hao lagi Mereka memintanya Untuk mengambil tindakan Secara Rahasia Mereka meminta Si Hao Untuk mendapatkan Dan mengorek informasi Berharga Dari Modau Tokoh-tokoh besar Lembaga Dewa Surgawi Tidak dapat membeli tindakan sekarang Tetapi Kekuatan dunia luar Masih merindukan Modau Mata mereka penuh dengan keinginan Selama periode waktu ini Semakin banyak orang datang Untuk mendiskusikan Berbagai hal Dengan Si Hao Harus dikatakan Bahwa berurusan Dengan semua ini Cukup menelahkan Tetapi Yang mendapatkan Beberapa manfaat Beberapa Orang Yang datang Membawa hadiah Jadi Si Hao dan Modau Akan memilih Di antara mereka Secara Selektif Akhirnya Dalam beberapa Waktu terakhir Benar-benar Ada keluarga Berumur panjang Yang mengirim orang Untuk berhubungan langsung Dengan Si Hao Bukan hanya Karena mereka Melihatnya Sebagai seorang jenius Tetapi Terlebih lagi Mereka Ingin mendapatkan Modau Itu adalah Utusan Dari keluarga Umur panjang Dari keluarga Wang Orang-orang ini Menganggap Si Hao Sebagai pelayan dari Wangsi Jadi sudah pasti Ia adalah Milik dari keluarga Wang Walaupun mereka Tidak mengatakannya secara langsung Si Hao sudah mengetahuinya Dari Mata Surgawi Orang-orang ini Menyembunyikannya Dengan baik Orang normal Tidak akan merasakan Diskriminasi Seperti itu Tetapi Mata Si Hao Selalu berkedip Dan indera ilahinya Juga tajam Jadi Ia bisa melihat Semuanya Dengan jelas Mereka Tidak bisa Menyembunyikan Apapun darinya Terlepas dari ini Yang membuat Si Hao Tidak nyaman Adalah Ia melihat Orang-orang Yang pernah Ia temui sebelumnya Mereka adalah Orang-orang Dari keluarga Wang Yang sebelumnya Memaksa Si Hao Masuk Ketambang kuno Origin Jelas bahwa Mereka dapat Mengenali Melalui Pita berlian Si Hao Mungkinkah Mereka dapat Mengetahui Siapa Si Hao Sebenarnya Benar saja Ketika para tetua Itu melihat Si Hao Mereka langsung Tersentak Mereka tak menyangka Pemuda Yang dikirim Itu ternyata Sampai juga Ketangan wangsi Mata Kedua tetua ini Juga merah Karena menyangka Si Hao Telah mendapatkan Tulisan suci Di tambang kuno Origin Bagi keluarga Wang Saat ini Si Hao Adalah aset Yang sangat berharga Ketika orang luar Datang mencarinya Orang-orang Dari keluarga Wang Akan melakukan Segala macam cara Untuk menghentikan mereka Utusan keluarga Wang Itu pasti berkata Pada orang luar Apakah Anda Tidak melihat Pita berlian Di kepalanya Tidak peduli Seberapa kuat dia Bahkan jika Ia menaklukkan Makhluk asing Dengan tiga Lenergi Badi Meriah Masih hanya bisa Menjadi Pelayan Keluarga kami Walaupun kata-kata ini Tidak didengar langsung Oleh Si Hao Namun Berita Terlalu cepat Beredar Menanggapi ucapan Dari keluarga Wang itu Si Hao Menjadi sangat murka Dengan dingin Ia berkata Demi menghapus Penghinaan ini Sepertinya Aku benar-benar Harus Mengambil Tindakan Gimana Andrew Semoga Anda Terhibur Dengan cerita saya Setelah kedatangan Beberapa tamu Yang membuat Si Hao Murka Apakah Yang akan Dia lakukan Selanjutnya Penasaran Yang kawatannya Tunggu episode berikutnya Andrew Segitu dulu Untuk hari ini Saya dedek Undur diri Arigato Sampai jumpa